Tuh kakak magang nih, di unitetraktor. Itu tuh fasilitas apa saja sih yang disediakan di sana? Tidak kasar, dia saling suara lembutin langsung. Agak berbeda. Kalau anak muda kan anak-anak muda, jadi kan berjiwa muda. Halo kawan muda, welcome back to Bisik Muda. Bincang asik bareng Uni Muda bersama saya, Rosita Romsai, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. So, stay tune. Seperti biasa nih, saya di sini pastinya tidak sendirian. Saya ditemani oleh kakak cantik yang akan memberikan beberapa pengalaman-pengalamannya kepada kawan muda sekalian yang ada di rumah. Kawan muda pasti penasaran kan siapa kakak tersebut? So, langsung saja kita sapa kakak tersebut. Halo kak. Halo. Kaka siapa nih namanya? Nama Mbak Reta Dimara biasanya dipanggil Eta. Kakak dari kampus Uni Muda Sorong nih. Kalau boleh tahu kakak, problem studi apa? Problem studi formasi semester 5. Semester 5. Berarti kalau udah semester 5 nih pasti sekarang lagi sibuk-sibuknya dalam program magang. Dengar-dengar kakak kemarin ikut program magang MSIB, magang studi independen bersertifikat. Kalau boleh tahu kakak dapetnya di mana? Dapetnya di United Rectors di Jakarta Selatan pesatnya. Itu kakak sejak kapan tuh datang kesana? Maksudnya dari tahun berapa terus berapa lama kakak di sana? 4 bulan. Kan bulan Agustusnya itu online dan 4 bulannya itu dari September sampai Desembernya itu offline di Jakarta Selatan. Ini di tahun 2022 kemarin? Iya, di tahun 2022 kemarin. Berarti selama 5 bulan itu awalnya offline tuh kakak masih di Sorong sih nih. Terus kakak pergi ke sana di bulan September. September, oke. Selama 5 bulan ini, di sana tuh ngapain aja kak? Maksudnya tuh gini, kakak kan farmasi nih. Farmasi. Terus kakak dapet di United Rector. Harusnya tuh kan anak-anak sipil yang dapet di Rector. Kenapa harus farmasi yang dapet? Karena di sana tuh kerja apa sih? Di UT tuh bukan kayak alat berat saja di sana. Di UT tuh ada health and safety namanya kesehatan dan keselamatannya untuk para pekerja kan. Jadi di sana tuh juga ada apotik loh. Cuman aku dikasih di organisasi. Karena kan kebanyakan tuh di Uni Muda itu kebanyakan organisasi yang aktif. Nah, salah satunya ya seperti di jurusan saya. Itu informasi informasi. Makanya di UT tuh aku dikasih di apa? Organisasi. Bagian organisasi, oke. Di organisasi, kalau boleh tahu kakak sendiri dari mahasiswa kampus Uni Muda? Ada? Atau ada teman lagi atau bagaimana? Aku sendiri sebenarnya. Saya sendiri sih. Saya dari Sorong. Kalau dari Sorong perwakilannya lima orang. Tapi empat orangnya tuh dari Victoria dan saya sendiri dari... Di kampus Uni Muda? Wow, dari kampus Uni Muda sendiri, perempuan sendiri. Wow, hebat sih. Oke. Kira-kira kemarin itu kakak magang nih di United Rector. Itu tuh fasilitas apa saja sih yang disediakan di sana? Kalau fasilitasnya tuh ada makan yang sudah disiapkan ya tentunya. Pemakan tuh pastilah. Jelas-jelas itu kan perusahaan. Pasti makan tuh teratur. Dan di sana tuh juga mungkin kayak fasilitasnya mungkin kayak salah satu kayak... Wifi atau yang lain-lain. Di sana juga ada fotokopian. Kayak ya biasa di kantor. Oke, benar sih ya. Biasa di kantor. Di kantor tuh disiapkan lah. Oke. Di sana tuh tempat tinggalnya kakak tuh kayak macam... Disiapkan juga sama mereka atau disiapkan dari MSI, Ben? Disiapkan, enggak. Enggak disiapkan sih sebenarnya. Kalian yang cari? Kita yang cari sebenarnya. Wajah. Dari awal. Jadi sebelum berangkat tuh udah dicari. Dicari? Jadi kayak pesan kan adalah namanya rumah. MamiKos. Itu aplikasi MamiKos ya. MamiKos. Jadi dari sebelum berangkat tuh kita kayak scroll-scroll dulu kayak MamiKosnya. Tapi jangan juga mudah percaya sama MamiKos. Karena ya seperti kayak teman saya sih dari Medan. Karena udah pesan di MamiKos. Ternyata sampai di sana ya tidak sesuai ekspetasi yang MamiKos. Astaga. Jadi sampai di sana. Berarti penipuan atau? Enggak bukan penipuan sih kayak... Kayak tempatnya tidak sesuai dengan gambar. Iya, sesuai dengan gambar sih. Jadi dia sampai di sana. Jadi sampingnya di sana sore ya sudah langsung. Dia langsung cari kos dulu. Masalahnya tuh itu pertama kali atau sudah beberapa kali mungkin ke Jakarta? Atau ini pengalaman pertama? Pengalaman pertama sih karena ikut MSIB. Karena ikut MSIB. Karena kuliah di Uni Muda juga. Kalau tidak kuliah Uni Muda ini pasti terhadap kepe. Iya sih karena di Uni Muda tuh kayaknya yang paling aktif di Kampus Merdeka. Karena kan di Kampus-Kampus lain misalnya tuh kayak baru pertama kali. Tapi Kampus Merdeka tuh udah dari tahun-tahun lalu. Jadi kayak Kampus Merdeka tuh kayak baru menyentuh Kampus itu tuh baru pertama kali. Tapi Kampus Kita udah. Kalau Kampus Muda tuh sudah beberapa kali. Makanya saya selalu dibilang, Kok Margaretha selalu ikut dari sini? Namanya kuliahnya di mana? Padahal kuliah di Uni Muda lho. Si paling aktif berorganisasi. Kayak, bosan sekali lihat Margaretha ini. Iya, bosan. Di satu penasaran waktu di UT itu tuh dibikin apa sih? Maksudnya disuruh apa sih di sana? Oh di sana. Kalau saya tuh disuruh bikin bisnis proses. Nah bisnis proses tuh kayak kayak gimana ya? Karena saya ada farmasi ya saya tuh kayak tidak bisa lah. Tentang tim masalah. Iya lah maksudnya farmasi. Jadi saya langsung kayak bingung tapi tenang. Karena di Magang di MSB tuh kayak dikasih penjelasan dulu. Setelah tuh ya kamu kerjakan. Tapi cuma saat kalau penjelasan dan kalau bingung berarti bisa di bertanya. Karena karena namanya juga Magang lah bukan Magang gitu. Kayak kita yang cari dos. Dos yang cari kita tapi kita yang cari karyawan. Berarti cari karyawan sekali di sana untuk menunjukkan kalian punya ini. Pokoknya anak Magang, ini lah segala macam. Oh boleh tau itu apa tuh yang gantunganmu? Oh ini namanya EdiCard. Nah di UT itu harus pakai EdiCard. Dikasih tunjuk cuman. EdiCard. Karena kalau tidak EdiCard berarti gak bisa masuk di kantornya. Karena harus tetap nama dulu. Karena di sana tuh udah nanti sis. Jadi pas tetap nama di sana datang. Pokoknya sistem-sistemnya tuh? Sudah pakai kayak canggih banget. Canggih sekali ya. Canis kan. Wow jadi harus benar-benar ini. Tapi kalau terbawa ini nih berarti sudah bisa masuk? Berarti pas kos sudah datang capek-capek. Kos sudah pergi bangun pagi untuk kesana. Kos sudah lupa di kos. Kok balik lagi kabe? Kok terlalu pulang balik itu. Oke. Menurut Gita Kaeta nih. Di sana menyenangkan gitu? Di sana tuh maksudnya full. Full saja gitu. Di United Tractor atau ada jalan-jalan lagi? Di sana tuh karena kan di setiap magang tuh kan dikasih dua pilihan. Kan ada Wevo sama Weva. Kalau Wevo itu kerjanya offline lah namanya. Kalau Wevo itu kerjanya di rumah Weva. Kerja di rumah, kerja di rumah tuh kayak? Kerja di rumah jadi kerjanya kayak sistem online lah gitu. Oh. Kayak kerja tugas seperti kita kayak dikasih tugas kayak di dosen. Iya berarti udah seru. Jadi kayak gitu aja kita kerjanya di rumah. Iya tidak seru sekali. Tapi di sana juga kayak berdivisi lah. Kalau divisinya mau dua kaya Weva atau Wevo. Jadi itu kayak divisinya. Divisinya tuh di sana udah berapa banyak saja? Ada tiga belas. Tiga belas? Dari tiga belas itu dapatnya di? Kalau saya sih dapatnya di OPCC. OPCC. Oke. Kakak di sana tuh sendiri anak Papua. Terus benar-benar merasa ini kayak kayak canggung. Kayak rasa aduh saya sendiri orang Papua. Saya beda nih di sana tuh rasa gimana-gimana gak sih? Kalau di sana tuh kayaknya tidak dibedakan. Karena namanya juga di UT tuh kayak ada satu yang dibilang tuh kayak diversity. Nah diversity tuh kayak melingkupin. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak pilih-pilih. Jadi saya terpikir untuk kayak aduh saya sendiri. Saya begini terada. Kali sana kalau aku bicara pakai bahasa Papua. Pas dia maka MIRTI. Wah boleh tidak ajarin aku bahasa Papua doang. Oh dia suruh ajarin? Iya gitu. Kalau bicaranya kan pernah tuh saya sempat ditegus sama satu karir. Karena saya ikut-ikut sama orang Jakarta. Dan dia langsung bilang. Kau dari Papua? Kenapa kau harus bicara pakai bahasa Jakarta? Karena setengah mau di sini tuh kau harus bicara pakai bahasa Papua. Karena bahasa Papua tuh paling keren dan susah di. Kali langsung masuk kasih nyam-sinyam. Saya langsung. Iya nanti saya besok pasti bicara pakai bahasa Papua. Iya. Sep gini, sep gitu. Maksudnya kita mau bicara begitu tapi dong paham gak tidak? Gitu nih ya. Kayak kalau misalnya sako kita itu kan pasti dong paham. Tapi kalau misalnya sumasuk di bahasa-bahasa yang kayak aduh setelah gitu kan. Maksudnya sampe kayak diales, sampe logat lah gitu nanti. Saya yakin dong paham sekali. Oke. Berarti kakak nih selama 5 bulan di United Traktor. Itu full kerja. Tidak keluar jalan-jalan gitu misalnya dong bilang. Oh, mau akhir-akhir nih. Jadi kita pergi ke situ untuk jalan-jalan atau ada tempat-tempat destinasi wisata. Oh, kemarin tuh dari OPCC. Nah, di situ tuh kita kan namanya onboarding. Nah, di situ tuh OPCC pilihnya di Polo Pari. Tapi saya langsung bilang kan. Saya sudah di era jam 4. Kenapa saya harus pergi mandi-mandi lagi? Oh, suara terang jawab. Jadi dong langsung bilang kayak. Baru kok mau dimana? Jadi saya bilang. Di film begitu. Tapi karena di sana suasanya pas hujan jadi itu langsung kasih. Tempat kumpulnya tuh di Cafe of Indonesia. Itu kan paling mahal. Sampai saya langsung mau masuk. Insecure kayak. Sana, apa power? Masuk nih sini kasih. Habis biaya percuma sekali sama kami. Pasti saya disansi sudah kemarin langsung. Baru kira-kira mama dengan bapak nih dong. Ketanggapan apa pas keks ke sana? Kalau ke sana tuh sama mama langsung kayak. Aku nih kalau masuk khusus nih cuma berapa kali khusus berangkat. Aku kayak. Dua langsung kayak hirapan. Kayak biasanya kalau. Anak-anak kalau berangkat pas dong. Dua ngantar. Tapi saya nih paling mendiris kayak. Subi tuh cuma kasih tau mama satu tiket ke luarannya berangkat. So, mama hanya bilang. Iya hati-hati. Cuma kayak sama. Siwe orang tua tuh. Dumpi jemput kak. Dumpi kasih hati-hati. Saya cuma bilang siwe hati-hati. Saya kayak mau menangis tapi. Padahal ini tuh. Pengalaman pertama tuh. Harusnya tuh. Kalau pengalaman pertama segedaknya. Kalau dong pulang dari Jakarta. Pasti dong kasih taruh piring kak. Atau apa begitu. Basumu kak toh. Adat orang Papua toh. Tapi ini terada kan. Kalau pulang tuh. Biasanya tuh cuma per gitar. Kami kayak apa saja orang. Cuma disitu saja. Tapi itu kan. Odat orang Papua. Jadi kita harus tetap menghargai punggung. Betul lagi. Bahas-bahas nih. Tentang magang MSIB. Kira-kira. Kakak punya magang yang kemarin tuh tuh. Jumlah SKSnya berapa? Dan apakah dikonversi? Kalau jumlahnya dari MSIB tuh. Itu sudah tentukan tuh 20 SKS. 20 SKS. Wow. Itu untuk semester 5. Iya semester 5. Itu bukan semester 5 sih. Semua semester sih. 20 SKS. Tapi kan emang. Waktu itu di semester ganjil tuh. Semester 3. 5. 7. Jadi dikonversi tidak ada di Prodi. Kalau saya sih belum tahu. Cuma karena saya kan masih ada. Kebijakan Prodi yang belum tahu. Belum tahu. Karena saya masih penyusunan. Apa. Laporan akhir magang. Karena di magang itu kan. Ada laporan akhir. Atau ketanggung jawab. Iya sih. Aku tuh boleh lihat kenapa ketanggung jawab. Jadi belum bikin laporan ini. Masih sudah selesai sih. Masih sudah selesai sih. Cuma tinggal tunggu. Saya punya mentor. Karena saya mentor nih sangat sibuk. Jadi saya harus minta. Dia punya waktu tuh. Harus kejar. Berdua mentornya ini. Dari MSIB nya. Atau dari kampus. Kenapa? Saya mentor itu. Dia di perusahaan. Perusahaan. Oh. Jadi. Inedicatornya sendiri. Inedicator sendiri. Wow. Dan dia tuh salah satu leader OPCC. Jadi. Boss dari OD. Setelah turun dia itu. Yang paling orang penting. Makanya saya kalau ketemu dia tuh. Susah sekali. Tapi kan harus dari Jakarta kesini lagi. Atau. Online. Via online. Via online. Berarti agak sulit ya. Kalau memang ini. Oke. Bahas-bahas tentang MSIB. Saya denger-dengar. Makanya pernah ikut PMM. Coba. Saya mau dengar tentang cerita di PMM. Ini di semester? Semester 3. Tiga. Itu pengalaman PMM tuh kemana? Ke Jogja. Jogja. Di Universitas Dutawacana. Dutawacana. Itu pertama kali kah? Atau banyak-panjang kali sekali? Itu pertama kali. Saya pertama kali berangkat juga tuh. Saya langsung kayak. Terharap kenapa saya harus kuliah dini muda. Untuk harus berangkat. Karena salah satu pengalaman terbaik tuh kayak. Dalam keluarga tuh. Saya paling pendiam. Kayak. Hanya yang paling tidak suka bawa jalan. Tiba-tiba berangkat. Berangkat. Sampai Sabtu teman-teman kayak. Kok tuh kuliah gimana sih sebenarnya kah? Hehehe. Padahal gak namunimu deh. Udah deh bos. Dengok gak. Lihat saya di sini pasti kaget. Kenapa anak Jakarta dan anak Jogja bisa tiba sih? Aduh. Kemarin tiba di Jogja. Sekarang Jakarta lagi. Sejalan-jalan terus nih. Kemarin di UKDW. UKDW itu tuh. Kan farmasi nih. Disana ngambil. Ambilnya bioteknologi. 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 Sama kah? Atau nggak? Coba. Jelas kan? Kalau bioteknologi informasi tuh hampir sama sih. Cuman kayak bioteknologi tuh kayak. Dia lebih kayak. Dia lebih kayak fokus kayak biologi. Biologi. Oke. Biologi murni atau? Biologi umum. Biologi umum. Oke. Sama kah? 5 bulan juga dengan yang MSIB? Iya sama. 5 bulan juga. Tapi bedanya? Bedanya di sini online nya 2 bulan. 2 bulan. 3 bulan di sana. Selama 3 bulan di Jogja. Itu tuh bikin apa sih aja? Pasti saya cuman pergi. Karena di sana kan UKDW tuh kayak. Kampus paling jujur. Saya paling kitab di kampus. Paling jujur. Paling kitab juga. Jadi kalau kamu jalan tuh pasti. Paling disiplin. Paling disiplin. Dan dikasih itu tempat yang paling dusun. Sebab kita aja jalan-jalan. Jadi. Oh di pedesaan. Di pedesaan paling jauh dari kota. Kita mau beli saja. Kita harus jalan berapa kilometer lagi. Belum bisa dapet Indomaret. Sampai kita kayak menyesal. Kenapa bisa kita harus dapet di dusun-dusun. Dusun-dusun. Anuna Papua tuh bilangnya dusun-dusun. Tapi kalau dijual bilangnya pedesaan. Oke. Di UKDW selama 3 bulan. Oke. Pas kuliah di sana. Di sana mahasiswanya bagaimana? Mahasiswanya di sana tuh kayak. Mereka tuh kayak bagaimana ya. Mereka kayak lebih. Mereka tuh paling kira. Mereka tau kayak kamu tuh. Kenapa bisa dapetnya di kelas A atau kelas B. Jadi Mereka tuh pasti. Ada perbandingan gitu. Antara kelas A sama kelas B. Kelas A sama kelas B. Jadi. Kalau kelas A mau tanya sama kelas B tuh kayak canggung. Jadi. Saya yang kelas A yang farmasi. Saya dong bisa cipsa. Bikin. Kok kelas A pasti kok tau pelajaran ini. Saya langsung bilang. Sesuanya kok PNN. Kenapa? Oh jadi menurut mereka. Menurut mereka tuh tuh kelas A tuh khusus untuk anak-anak. Mungkin dalam arti pintar. Terus kelas B tuh. Termasuk dalam anak-anak yang biasa. Oke. Jadi saya selalu bilang. Saya nih anak PNN. Kenapa kamu tanya di saya? Saya bukan biologi juga. Tapi harus jelaskan. Karena kalau tidak jelaskan. Pernyata langsung kayak. Iya anak Papua semua yang saya bilang. Ihh. Tara deh juga. Mungkin kamu ternyata. Tapi. Don't try berpikir untuk kayak bicara. Peng. Anak Papua bicara kasar. Di Jogja kan juga. Anak Papua banyak. Ya di Jogja. Saya pernah dapet. Kayak pertama kali kan. Pas masuk itu kan. Ketimu sama rektor. Hmm. Lektor nya tuh. Kayak pertama kali. Tanya kayak begini. Disini ada anak Papua. Kayak di desa. Katanya perbelakang. Pas itu kan. Saya pas pengenalan sama ketimu rektor tuh. Tanggal 1 Desember. Pas. Hari kemerdekan Papua. Saya langsung ke depan. Saya bilang. Oke. Saya dari Papua. Dan sebelum saya. Perkenalkan saya penama. Saya cuma bilang. Hari ini tuh. Pas saya ke depan. Langsung pas rektor bilang kayak begini. Saya nyatau orang Papua tuh kasar-kasar. Tapi anak uni muda nih. Kenapa ini tidak kasar. Ini paling suara lembut. Langsung begini. Agak berbeda. Pak uni muda kan. Anak-anak muda. Jadi kan. Berjiwa muda. Bapak rektor. Belum tau tau. Punya pak rektor. Sorong sini. Uni muda sorong. Padahal papa semua cerama. Bapak bilang. Anak-anak papa tuh kasar. Tidak mau dengaran. Dan tuh suara paling besar. Tapi pas sama aja. Ini anak uni muda nih. Jawa-jawa. Kak. Bapak tau sekali. Kalau kita di Uni muda sorong nih. Kebanyakan anak-anak Papua asli. 75% dan. Anak jawa juga. Jadi kita pasti juga ya. 50-50 lah. 50-50. Agak jawa sedikit. Agak papua sedikit. Oke. Jadi itu pengalamannya antara. MSIB dan. PMM. Iya bedanya. Orang perbedanya sih ada sih. Kalau PMM tuh kayak diajar kan. Kayak masih diasuh. Kalau PMM. Tapi kalau magang. Ya kok kalau tiba kan. Namanya magang. Jadi kok tuh harus siap dari awal. Kalau PMM tuh masih diatur jam makan. Kayak. Jam jalan tuh masih diatur. Kalau magang tuh. Kok sendiri yang gak tuh. Kok punya aktivitas. Jadi benar-benar. Kalau awal PMM tuh kan. Masih awal-awal. Jadi kayak masih diatur. Diarahkan. Yang ini. Harusnya gini-gini. Tapi kalau MSIB tuh benar-benar ini. Sam. Penasaran juga. Waktu Kakak tau. MSIB tuh dari mana. Dan cara daftarnya tuh bagaimana. Kalau saya sih. Tau magangnya tuh dari. Saya kan. Salah satu PMM. Jadi saya pas buka di kampus Merleka. Saya udah tulis MSIB. Pas daftar-daftar. Saya ajak saya teman-teman. Dan beberapa tuh. Ada yang mau ikut juga. Dan tuh. Ini. Tiba-tiba kan. Saya rasa. Kenapa kan semua tidak mau ikut. Tanya. Dia punya. Apa file-file apa. Saya sempat bantu. Persyaratannya tuh. Persyaratannya tuh. Persyaratannya tuh. CV aja. Yang betul. Yang memang. Kalau masuk terusan. Harus CV lah. CV setelah tuh. Transkip nilai. Transkip nilai. Soal sertifikat. Sertifikat apa nih. Organisasi. Atau kegiatan. Itu bebas intinya. Bebas. Bebas. Tidak harus kayak. Mungkin harus kegiatan ini. Sehingga kalau bisa kegiatan ini. Bisa ikut MSIB. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena. Dan disitu cuma lihat. Kan minta satu sertifikat. Kalau bisa satu atau dua lah. Disitu. Tapi kalau bisa cantumkan tiga. Atau empat. Kalau terada. Kalau terada ya. Tidak apa-apa. Karena disitu. Kayak tidak memintingkan sertifikat. Karena tentau tuh. Karena ini tuh. Pengalaman pertama mungkin. Kayak gitu. Oke. Jadi kayak. Kalau anak-anak yang mau ikut. Aduh kakak. Saya mau ikut. Tapi. Saya terapus sertifikat. Padahal dia punya persyaratan. Tapi ternyata bisa ya. Bisa. Jadi kan. Biar kecil hati. Anak-anak. Bisa muda. Pokoknya kan. Ikut saja. Kayak kakak. Ini nih. Jadi. Kemarin. Daftar tuh dipungut biaya. Tidak. Daftar tidak dipungut biaya. Serius. Itu hanya main tekan-tekan. Kalaupun. Main tekan-tekan. Saya sebenarnya main tekan-tekan. Hehehe. Karena sebenarnya itu. Yuti tuh salah tekan. Sampai saya pernah. Sampai saya pernah. Sampai saya pernah. Sampai saya pernah. Wawancara begini. Kok pilih Yuti dari mana. Saya langsung bilang. Sampai dia proyektor. Sebenarnya ini. Saya latihkan. Pak. Makanya saya tolak pertama. Aduh. Parah sih. Kenapa ini. Farmasi. Tapi tiba-tiba. Saya latihkan di Yuti. Ya sudah. Yuti yang mau. Tapi memang ini. Niat tempat lain. Tapi dapat tempat lain. Niat awal apa ya? Niat awal tuh. Semuanya dapat di farmasi. Itu dapatnya di Jogja. Eh di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Di Jogja. Saya pernah pergi. Entah apa. Saya pergi lagi. Saya harus cari pengalaman. Iya. Suara pengalaman. Jadi mencari pengalaman baru di Yuti. Tapi memang. Sangat tekan. Bikin sampai saya dapat di Yuti. Tapi suara pengalaman. Saya mau di situ. Ya. Walaupun di sana. Mungkin. Tidak terlalu. Semenenang kan. Dibanding Jogja gak Peh? Eh tapi. Iya sih. Iya tapi. Tapi cuman anak-anak kan. Di Yuti tuh dong. Kalo hari Sabtu kan. Hari Sabtu kan. Hari libur. Jadi gue tuh hari Sabtu. Jadi gue selalu bilang kayak. Eh anak papa mau ikut ke Tidak. Ke Bandung. Saya selalu bilang mau dong. Gak sih. Awalnya tetap dikira anak. Anak yang tete. Gak ada sama kok. Mungkin satu Jakarta taunya. Saya tahu anak yang tete. Dia selalu bilang. Saya dari ini muda. Dia selalu bilang. Ini muda tau. Universitas pendidikan. Mama dia seseorang tau. Oke. Jadi dia pucara daftar MSIB nih. Gampang sekali ya. Gampang. Dia punya social media atau apa. Begitu mungkin. Kakak bisa kasih tahu. Dia tulis aja. Kampus Merdeka Login. Itu pasti masih. Kampus Merdeka Login. Jadi dia punya pilihan tuh banyak. Tapi kan kalo bikin aku. Langsung kayak. Papua Berkemojuan. Pasti ada. Team yang bantu. Tidak terlalu ini. Kayak ribut satu. Astaga hatu. Kira nanti masuk MSIB nih. Mungkin. Harus inilah. Harus itulah. Persiapan mungkin. Surut-surut banyak. Apalagi tau. Ini perusahaan tuh. Jadi pasti harus. Prepare paling banyak sekali. Tapi ini tidak. Tidak. Cuma sedikit-sedikit itu saja. Terus kenapa. Teman-teman pernah mau ikut. Itu lagi. Padahal tuh. Kalau yang kayak. Itu pengalaman yang paling luar biasa. Sudah. Sudah jalan-jalan. Sudah keluar Papua. Terus kamu dapat. SKS lagi. Terus dapat. Ini lagi tuh. Dapat uang. Sudah gitu. Dari perusahaan. Setentukan kampus. Sertifikat. Tentukan besok kan. Kalau dapat pekerjaan. Itu dipermuda. Dipermuda. Karena di UT tuh. Kemarin tuh gak ada surut. Masuk di ilmu studi. Nah ilmu studi tuh. Kalau mau dapat sertifikat. Pasti bayar. Karena saya sempat masuk. Lihat. Bayarnya 10 juta. Sedangkan di UT kasih gratis. Gratis. Masuk aja ikut tes. Kalau tembus dapat sertifikat. Ya bagus. Bisa kerja. Nanti. Ya sudah. Kayaknya tes. Suka saya bisa masuk kerja lagi. Tapi kayaknya kalau. Kalau memang kelihatan belum lihat. Oh pasti. Oh anak ini pasti. Gini-gini. Pasti sudah dilihat-lihat. Kalau mungkin mau daftar kembali. Di situ lagi. Mungkin bisa sepertinya. Apalagi sudah ada sertifikat. Sudah ada backup. Ini misalnya. Lalu tau pasti disana. Terada orang dalam. Terada orang dalam. Terada orang apa-apa lagi. Lalu kira ini anak NTT jadi. Terada orang lain. Tapi dong setau ini. Dari orang muda. Jadi tetap. Masuk aja masuk. Masuk aja. Jadi kalau kamu daftar di UT. Tidak apa-apa. Kan dos tau. Ada salah satu. Karyawan tuh. Punya istri. Itu dosen. Dili Muda. Wow. Makanya pas semua. Sedang langsung sambut. Ihh. Ada anak Papua. Langsung telepon shopnya. Dosen. Dili Muda. Dan saya tidak kenal. Katanya ibu siapa. Ada pernah hal. Langsung bilang. Kayaknya perlu di lain. Oh iya. Mungkin perlu di lain. Tapi untungnya ya. Kayak suatu kebetulan. Gitu. Kebetulan. Makanya langsung tau. Oke. Tidak. Kalau boleh tau nih. Selain UT. Atau UT. Itu ada. Berapa pilihan perusahaan. Lagi ada banyak sekali Kak. Atau. Itu kemarin. Kalau di saya tuh. Ada 200 lebih perusahaan. Dan kemarin. Seluruh Indonesia. Ada buka untuk daftar ini. Saya lihat. 133 perusahaan. Tapi tuh di Jakarta. Ada buka. Jakarta dan Bali. Tidak ada yang area Papua begitu. Ada. Jaipura. Jaipura. Oke. 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 Mungkin Kakak. Bisa kasih pesan dan kesan gitu. Untuk anak-anak. Kampus Uni Buda Sorong. Terus. Mungkin Kakak punya saudara-saudara bang. Yang tidak jambat. Bisa. Kalau. Saya mau pesan itu. Iya. Kamu lupa daftar. Karena kesempatan yang hari ini. Tidak akan datang. Dua kali. Itu. Kalau aku tidak daftar. Hari ini. Kalau besok aku pesimester. Sampai di atas. Aku mendaftar. Ini salah terlambat. Karena. Saya lihat itu. Yang selulus dulu. Langsung bilang kayak gini. Kamu nih mudin nih kamu. Kayaknya perubahan paling. Cepat sekali. Pas tuh selulus buat. Kenapa? Program-program itu. Program-program sebanyak. Maksudnya tuh. Enaknya tuh gini. Ikut program. Karena. Kalian tuh. Sudah dapat sertifikat. Sudah dapat SKS. SKS tuh bikin kamu. Terah perlu kuliah banyak-banyak. Kuliah atau kuliah banyak-banyak tuh. Terah perlu. Kamu kalau sudah dapat SKS tuh. Kamu tinggal konversi saja ke Prodi. Pak. Bu. Saya mau konversi SKS sekian-sekian. Jadi ya sudah. Kalian tuh dipermudai sekali. Apalagi soal SKS. Terus. Palingnya nanti kamu punya pengalaman. Pengalaman tuh paling susah untuk orang dapat. Apalagi untuk keluar Papua. Itu tuh kesempatan terhadap 2 kali. Untuk bisa jalan-jalan. Apalagi jalan-jalan berkedok pendidikan. Itu paling jarang sekali ke teman-teman. Pokoknya kamu harus ini. Terus apalagi yang paling penting adalah bonus. Itu kalau sudah masuk kampung ya. Siapa sih yang tidak mau. Tidak tahu lah ini apa. Itu lagi. Udah padahal kamu kayak. Pergi ke kampus. Kan kalau tidak mau daftar. Pasti kamu cuma tahu orang. Kamu orang tua. Tapi ini pemerintah yang kasih. Tanggung. Jadi kamu cuma. Tahu jalan-jalan. Kesana. Pendidikan. Habis itu pulang. Bawa cerita. Pengalaman. Dibagi seperti sekarang ini. Terus sekali. Tidak ada pesanan untuk anak-anak Raja Ampat. Begitu. Tadi soal anak kampus. Jadi sekarang anak-anak Raja Ampat. Anak-anak Raja Ampat yang kan lupa kuliah dunia muda. Karena dunia muda tidak punya. Ya. Program-program itu semulai banyak. Betul. Jadi kan. Yang anak-anak Raja Ampat. Kamu tanya sekampus. Di mana sekampus. Minum muda. Jadi kan. Ayo. Datang-datang. Tapi kan pengalaman banyak kayaknya juga. Kalau kamu jalan-jalan keluar kota. Tanpa ini. Tapi sekarang ini sudah ada untuk keluar negeri lagi. Ada pertukaran. Iya. Keren tuh. Keluar negeri. Kemarin langsung mendaftar. Tapi. Harus ada punya sertifikat. Yang bahasa Inggris. Harus lima. Yang dua linggo. Jadi kan. Jangan lupa daftar di dua linggo juga. Itu. Kamu bisa masuk di IES. Karena itu perseratan pertama. Sedapat bocoran dari September juga sih. Wow. Udah bocoran-bocoran. Dari yang ada di Jakarta. Karena kita sudah tajukkan juga. Tapi saya berasa belum ada sertifikat dua linggo. Daftar sudah. Saya belum tahu. Yang saya daftar. Udah baru bisa lakukan sama-sama. Itu bisa juga kasih bocoran buat kawan muda yang ada di rumah. Kampus nih. Sudah. Selain pertukaran untuk mahasiswa di dalam. Dan di dalam Indonesia. Papua-Papua Barat. Dimanapun itu. Kampus Indonesia. Ada juga yang ada di luar Indonesia. Jadi kayak macam. Kalau kau mau bahasa Inggris. Bagus. Kau bisa keluar. Negara. Kau tidak perlu tinggal-tinggal lagi. Kau tidak perlu kayak. Aduh. Bosen sekali di sini. Aduh. Kalau mau ke Indonesia juga. Bosen juga ke Indonesia. Aduh. Kayaknya harus jalan-jalan ke luar negeri di sini. Di. Kayak Oropa. Atau kemana. Pokoknya. Saya belum mau kasih tahu nih. Kemana saya jadi punya. Tapi nanti kamu pasti harus. Pantengin terus. Akun sosial media online udah soal. Supaya kamu tahu. Mungkin saya kayak apa? Iya. Tidak ada teman-teman nih? Kayaknya. Sekitar kapan. Caterada kapan. Aduh. Capek. Kalau kamu perlu. Nanti hubungnya jadi. Sesuatu. Sesuatu. Oke kawan muda. Dari tadi tuh. Sudah pembahasan banyak sekali. Tentang kakak. Eta punya pengalaman. Dari. Kakaknya dia enak PMM. Sampai enak MSIB. Terus cara pendaftaran di MSIB itu kayak gimana. Terus kamu pengalaman waktu. Untuk mau masuk itu. Dia punya pendaftaran tuh kayak gimana. Tidak susah. Pokoknya itu yang penting. CV. Sertifikat. Terus apa lagi kakak? Transkip nilai. Transkip nilai. Dari Prodi. Pokoknya kalau ke Prodi tuh gampang saja. Kalau soal transkip nilai. Tidak bakalan dipersulit. Terus kakak udah punya pengalaman di Jogja. Di Jakarta. Pengalaman tuh telah datang dua kali. Jadi kan harus coba. Ini gratis pemerintah yang tangguh. Oke itu saja kawan muda. Misik muda. Tentang kakak Eta. Dari Raja Empat. Dan agformasi yang. Pergi magang di unit di kator. Salam sehat. Tetap semangat. Dan sampai jumpa. Kalah sweetie, naanya lagi. Dengan muito baik. zelain ba-babasta. C okay. ... yaa sa. Don rata. fede. Terima kasih telah menonton